Sebuah video yang memperlihatkan seorang pemuda menyerang anggota TNI viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Kabupaten Sumeneb, Madura. Dalam video berdurasi 30 detik itu terlihat satu anggota dan dua pemuda. Seorang pemuda tampak menyerang anggota TNI. Satu pemuda lainnya baru turun dari sepeda motor dan hanya melihat kejadian tersebut. Pemuda itu terus melakukan penyerangan kepada anggota TNI dengan kedua tangannya. Sementara anggota TNI terlihat berusaha menghindar dan menangkis serangan dari pemuda tersebut. Belakangan diketahui pemuda itu berinisial MIF-23. Sementara anggota TNI dari Koramil Pasong Songan, yakni Koptu Siswanto. Komandan Kodim Sumeneb, Letkol Infanteri Nurholis membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, pemuda dalam video itu sedang diingatkan karena dalam kondisi mabuk. MIF kemudian ditangkap dan kemudian dibawa ke Polsek Pasong Songan. Setelah sadar dari mabuknya, pemuda itu lalu meminta maaf. Karena pelakunya sudah meminta maaf, maka kami maafkan dan masalah itu kami anggap clear, terangnya. Video seorang calon bintara, Kowat, TNI Angakatan Darat Kodam I Bukit Barisan. Yang memberikan jawaban lucu saat ditanya alasan mendaftar sebagai prajurit TNI. Pasalnya, calon bintara wanita tersebut mengaku mendaftar menjadi TNI lantaran ingin membuat sang mantan kekasih menyesal. Dalam video berdurasi 22 detik yang dibagikan akun resmi at Kodam.Bukit Barisan, Terlihat seorang calon bintara wanita mendapatkan pertanyaan dari Pangdam I Bukit Barisan, Maijen TNI Hasanuddin. Kenapa kau masuk tentara? Cetus Pangdam. Sang calon bintara wanita tersebut menjawab, Siap, dibalik kesuksesan ada mantan yang menyesal. Cetusnya. Pangdam Hasanuddin kemudian memegang kepala wanita tersebut. Namun wanita tersebut tampak menahan tawa di depan Pangdam I Bukit Barisan. Terima kasih telah menonton!